Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Ada saya Aryan Surya di sini, sahabat baik kamu selalu ya, dari podcast pagi di Pagar Kehidupan. Nah, topik di video ini, ini menariknya menarik banget nih. Nah sekarang coba. Katakan di bagian komentar, coba curhatkan kepada saya. Ada nggak sih hal istimewa yang pernah terjadi seumur hidup kamu yang ingin kamu syukuri dalam hidup? Misalnya, seberapa baik sih kasih yang maha kuasa buat kamu? Coba dong tuliskan di komentar, kasih dari yang maha kuasa seperti apa yang sudah dia berikan dalam hidup kamu yang kalau dipikir-pikir, itu harusnya kamu syukuri. Tulis di komentar ya, nanti saya berikan hati. Karena kamu luar biasa. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Iya, kalau namanya Pagar Kehidupan itu sepertinya bisa ya, selalu menebak dan memberikan solusi yang bisa jadi, belum pernah kamu tebak. Gini teman-teman, coba lihat dirimu sendiri deh sekarang. Iya, lihat diri kita sendiri. Betul nggak sih, kalau belakangan ini lagi ada masalah, dan bener nggak, kalau masalah yang kita alami belakangan ini, itu adalah masalah yang sebenarnya bukan masalah baru ya. Masalah yang berulang terjadi terus-menerus, tapi sayangnya nggak ada yang ngasih tahu gimana cara memecahkan masalah tersebut. Sekarang gini, sambil diri kamu mengerjakan apapun yang sedang kamu kerjakan, yuk buka telinga, siapa tahu apa yang saya berikan ini adalah petunjuk yang kamu butuhkan selama ini. Ini menarik loh. Sekarang langsung aja ya, apa yang akan saya bagikan kepada kamu ini, ini sebenarnya materi yang sangat menarik. Kenapa? Karena gini teman-teman, coba, sekarang kalau kita pikir-pikir, sadar nggak sih, kalau hidup kita nih mohon maaf agak konyol ya? Iya, konyol, bener deh, asli. Kenapa saya bilang konyol? Karena nggak mungkin, kalau hidup kita itu waras, kok masalah yang dulu sampai sekarang tuh nggak beres-beres, apapun bentuk masalahnya. Bener? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, apa yang membuat hidup saya kalau begitu mas, jadi konyol? Jawabannya sederhana, hal itu adalah karena kita tidak menyadari bahwa dalam hidup ini, kita punya musuh. Musuh itu adalah angka. Katakan bersama saya, musuh itu adalah angka. Loh mas, ini maksudnya gimana nih mas? Kok bisa angka itu jadi musuh, dan gimana penjelasannya angka itu menjadi sumber permasalahan saya selama ini? Itu penjelasannya gimana mas? Nih, saya jelasin maksudnya. Begini, sekarang kita coba jujur deh dengan diri sendiri. Ya, kita nggak usah pakai alasan apapun, nggak usah ngebantah dengan teori apapun, nggak usah. Kita jujur aja dengan diri sendiri. Bener nggak sih, di mana ada masalah, di situ ada angka dalam hidup kita? Saya ulangi, benar atau tidak, bahwa dalam hidup kita selama ini, di mana ada masalah, disitu kan sebenarnya ada angka. Ayo, sekarang kita lihat. Permasalahan satu persatu saya bahas supaya kamu sadar nih. Nih, contoh. Ada orang, yang selalu kalau curhat sama saya, dia meributkan masalah finansial. Saya pusing mas, kenapa pusing? Saya ini sudah bekerja lama loh mas, di perusahaan ini. Terus, iya, pekerjaan saya sudah begini, begitu, tapi kenapa ya mas, kok kayaknya kebutuhan saya itu nggak habis-habis? Gaji saya yang segini nggak cukup-cukup? Saya bingung mas, harus bagaimana lagi? Lalu apa yang saya katakan kepada dia? Apakah saya mengatakan, kamu harus bekerja lebih giat lagi? Atau saya hanya mengatakan sabar, kamu harus sabar dan ikhlas? Itu yang saya katakan? Bukan. Yang saya katakan kepada dia, adalah hal yang sama, yang ingin saya katakan kepada kamu, sebagai sahabat saya. Saya hanya berkata, lupakan angka. Loh, dia bingung. Sama bingungnya seperti kamu sekarang. Maksudnya apa bro? Kenapa gue disuruh ngelupain angka? Jawabannya sederhana kok. Angka itu kan, yang membuat selama ini hidup kamu tidak pernah puas. Kapan terakhir kali, ketika kamu menerima gaji, kamu tidak melihat angka? Kapan terakhir kali, ketika kamu terima bonus, kamu langsung masukin aja ke bank, habis itu lupain, gak usah ingat angkanya. Kapan terakhir kali begitu? Loh, gak bisa lah mas. Kenapa? Ya gak mungkin, saya gak ngelihat angka tuh. Tagihan saya, angka. Iya kan? Biaya sekolah anak, angka. Kebutuhan rumah tangga, ada angkanya kalau belanja. Ya gak mungkin, saya lepas dari angka. Nah, disitu salah pahamnya kamu. Gini maksud saya, tolong disimak ya. Memang kalau kita bayar tagihan, ngelihat gaji, itu ada angkanya, dan tidak bisa kita hindari. Betul ya? Nah, yang saya maksud harus dihindari adalah, kenapa sih ketika kita ngelihat angka itu melotot? Kenapa sih kalau ngelihat angka itu harus lebih dari 5 detik? Coba deh, tanya. Bagi masalah yang lain juga sama nih. Ada gak diantara kamu yang sekarang pusing, berat badan gak turun-turun, atau gak naik-naik? Itu kan masalahnya angka. Turun 0,5 kilo, kamu seneng. Naik 0,2 kilo, nangis marah-marah sendiri. Lah kan aneh. Iya toh? Terus apa lagi? Masalah diri kamu nih, sebagai seorang YouTuber baru mungkin. Punya video keren, yang nonton dikit. Apa yang membuat kamu marah? Angka kan? Kenapa yang nonton saya cuma jumlahnya segini mas? Kenapa yang jempol ke atas saya cuma segini mas? Kenapa subscriber saya nambahnya lama mas, setiap hari cuma 1, 2, 1, 2 mas? Capek gak sih? Ada lagi nih yang lucu. Ada orang, dia baru nikah teman-teman. Ini kayaknya ada juga nih yang dialami sama kamu ya, sebagai sahabat saya. Udah nikah, terus ditanyain sama orang lain, kok udah 2 tahun nikah gak punya anak? Kapan mau punya anak? Kesel gak? Kesel. Sedih gak? Bisa jadi sedih. Dia nyebut apa? Angka. Angka berapa? 2 tahun. Ada angkanya kan? Nah, masalah dong. Masalah. Terus apa lagi? Udah punya anak 1. Kok cuma 1 sih? Gak 2 biar gak kesepian. Ada angka gak? Ada. Berapa angkanya? 1 dan 2. Masalah gak? Masalah. Sedih? Sedih mas. Pengen marah? Pengen. Nah, itu maksud saya. Di mana ada angka, di situ ada masalah. Kalau kita telusuri, apa yang saya katakan ini benar. Kita ngerasa udah umur 40 belum nikah. Pusing. Ada angkanya? 40. Kita ngerasa udah angkanya 28 tahun belum ketemu jodoh. Puyeng. Capek-capek kuliah IPK-nya cuma sedikit. Pusing. Padahal udah belajar. Ada angkanya? Ada. Cuman angkanya kurang banyak kan? Iya. Makanya jadi pusing. Puyeng dah. Bener gak? Di mana ada angka yang tidak sesuai harapan, di situ kita pusing, di situ jadi masalah. Betul apa betul? Nah, itu. Itu yang saya maksud. Paham ya? Nah, sekarang kalau kita udah paham, udah ngerti nih bahwa apa yang saya maksudkan itu, ternyata kamu juga setuju ya. Berdasarkan pengalaman di dalam hidup nyata, emang bener mas. Itulah masalah hidup kita sehari-hari. Terus pertanyaannya solusinya gimana mas? Kadang-kadang kan emang kita gak bisa lepas tau dari angka. Gak mungkin. Terus gimana caranya kita berdamai dengan angka ini mas? Supaya tidak jadi masalah. Gini caranya. Kalau memang kita harus melihat angka, lihatlah. Gak masalah. Tapi jangan dipelototin lebih dari 5 detik. Saya ulangi ya. Kalau memang kita harus lihat angka, lihatlah. Tapi jangan dipelototin lebih dari 5 detik. Kenapa? Karena ketika kita melototin lebih dari 5 detik, lihat deh. Biasanya kita akan mikir macem-macem. Bener apa enggak? Kita ngeliatin angka di timbangan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Udah di atas 5 detik mulai itu. Kenapa kok timbangan saya begini ya? Saya padahal udah makan ini loh. Saya padahal udah olahraga loh. Pusing. Ya enggak sih? Betul enggak? Ayo jawab dong. Benar ya. Kalau senyum-senyum sendiri berarti benar. Nah terus apa lagi? Kalau masalah tadi, umur udah 28, belum ketemu jodoh. Yaudah. Ketika kepikiran angka 28, satu, dua, tiga, sebelum 5 detik lupain. Sebelum 5 detik lupain. Sebelum 5 detik, alihkan pandanganmu ke pandangan lain. Itu seninya. Jadi misalnya ada diri kamu nih, seorang YouTuber baru. Ya kan? Penontonnya baru dikit. Kelihatan tuh angkanya. Enggak usah terlalu lama. Oh, katanya mas Aryan, di bawah 5 detik harus kita alihkan pandangan mata. Yaudah. Satu, dua, tiga. Lah. Cari pandangan lain. Ngeliat pohon kek. Iya kan? Ngeliat cewek cantik kek bagi yang jomblo. Iya kan? Atau cowok ganteng bagi yang jomblo. Enggak usah diliatin tuh angka. Ngapain sih? Betul enggak? Iya kan? Ada orang ngomong, ya ampun, udah nikah 3 tahun, belum punya anak tuh gimana sih? Jauhi orang itu, ketika muncul angka 3 tahun di kepala, satu, dua, tiga, pikirin yang lain. Pikirin yang lain. Entah dengan cara kamu dengerin lagu kek, entah nonton TV kek, entah apa. Pokoknya pikirin yang lain sebelum 5 detik. Itu kuncinya. Nah, masuk akal ya. Jadi dengan kita bisa menguasai diri terhadap angka, angka itu akan menjadi sahabat bagi kita teman-teman. Saya kasih contoh lagi biar kamu semakin jelas. Kamu terima gaji dari bos, Alhamdulillah nih. Gajinya keluar, kelihatan dong angkanya. Bener enggak sih? Misalnya gajinya 1,5 juta. Wah Alhamdulillah tuh. Tapi mau enggak mau, yang namanya gaji itu harus dilihat angkanya. Kalau enggak dilihat, gimana cara ngeluarin? Pengeluaran. Ya udah liat aja enggak apa-apa. Tapi ketika ngeliat, hitung sebelum 5 detik harus cari pemandangan baru. 1, 2, 3, oke liat yang lain dulu. Udah liat yang lain dulu, liat lagi enggak apa-apa. 1, 2, 3, liat yang lain lagi. Jadi pokoknya sebelum 5 detik, alihkan pandangan ke pandangan lain. Jangan biarkan mata kamu terlalu lama, lebih dari 5 detik melihat angka. Kenapa mas bisa gitu mas? Penjelasannya gimana? Penjelasannya adalah supaya otak kita ini tidak fokus kepada angka yang membuat diri kita kadang-kadang jadi lupa diri. Orang tuh kalau udah fokus ke angka, gampang loh jadi lupa diri. Betul. Aduh, mas, saya udah punya istri. Loh, terus kenapa? Baru satu. Lah, maunya berapa? Iya kan? Maunya berapa? Mas, kenapa? Saya udah punya gaji ini berapa? Alhamdulillah 9 juta per bulan. Wah, banyak dong. Iya, tapi kurang mas. Maunya berapa? Iya nggak sih? Mas, saya punya mobil mas. Oh, alhamdulillah. Tapi mobilnya pengen 2. Mau buka pameran, aku punya mobil. Iya nggak sih? Mas, kenapa? Alhamdulillah nih, saya punya anak. 3, mas. Oke. Terus, pengen 4, mas. Lah, udah bilang istri belum? Kan yang ngandung doi. Yang lahirin doi juga. Lah, kita mau 5 sama 5. Yang ngandung kan doi. Udah bilang belum? Oh iya, mas, belum. Nah, itu. Kalau kita bicara angka, itu gampang banget kita jadi kepleset, jadi orang yang lupa bersyukur. Nah, maka dari itu coba gunakan teknik yang sederhana ini. Lupain angka. Nah, berapapun penghasilan kamu sekarang, berapapun penonton video kamu sekarang, subscribermu sekarang, komisimu sekarang, berapapun usiamu saat ini, berapapun jumlah anakmu saat ini, syukuri. Dengan cara lupakan tuh angka. Kalau memang tidak bisa dilupakan atau dihindari, kasih waktu maksimal, saya hanya boleh mikirin 5 detik maksimal. Saya hanya boleh melihat, maksimal 5 detik. Kurang dari 5 detik, bagus. Dengan begitu, kita akan bersahabat teman-teman dengan angka. Kalau kita bersahabat terhadap angka, lihat, hidup kita tenang loh. Hidup kita tenang loh, kalau kita bersahabat dengan angka, benar nggak? Iya kan? Kamu udah berusaha berolahraga, pengen turun berat badan, ya sudah. Mau nimbang boleh. Tapi jangan kelamaan tuh, lihat angka. Kalau perlu, nggak usah nimbang dulu deh. Ngapain sih bikin pusing? Iya kan? Prinsip dasarnya begini, tolong disimak. Kalau kita bisa untuk tidak melihat angka, nggak usah melihat angka. Nggak usah. Kita lupain aja, kita pasarin aja semua kepada Tuhan. Udah. Tapi, kalau kita harus melihat angka, kasih batas 5 detik maksimal, kurang bagus. Dari situ hidup kita akan jauh lebih tenang ketika kita menjauhi atau bersahabat terhadap angka. Ini hal baru nih. Dan kamu harus praktekin supaya kamu ada perubahan. Ini bener loh. Coba deh pikirin. Dari tadi dirimu baru mendengarkan. Belum praktek. Tapi entah kenapa ya. Kayaknya di dalam hati kamu yang terdalam berkata, bahwa ini semua masuk akal. Dan ini semua benar. Betul? Selamat praktek dan merubah hidup kamu ya. Masih ada saya, Aryan Surya. Sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.